Pemirsa, Polsek Mukomuko Batin Tujuh berhasil mengungkap pelaku pemerasan atas nama Ego Putra terhadap korbannya tidak lain kekasihnya sendiri. Kapolsek Mukomuko Batin Tujuh, AKP Hashim Ash'ari mengatakan, pelaku dan korban merupakan sepasang kekasih yang sudah berpacaran sekitar 2 tahun lebih. Ego Putra, 23 tahun, warga Dusun Mangunjaya, Kecematan Mukomuko Batin Tujuh, Kabupaten Bungo, tidak berkutik. Saat dibekuk oleh jajaran unit Polsek Mukomuko Batin Tujuh, Kabupaten Bungo, pada Jumat 20 September 2023 sekira pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap karena telah melakukan pemerasan dan pengancaman pada salah satu perempuan yang merupakan kekasihnya sendiri. Penangkapan bermula adanya laporan dari polisi mengenai tindakan pemerasan dan pengancaman yang dialami oleh korban, merasa tertipu dan merasa dirugikan oleh pelaku, sehingga korban melaporkan kasus tersebut ke Kapolsek Mukomuko Batin Tujuh. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Mukomuko Batin Tujuh, AKP Muhammad Hashim Ash'ari di ruang kerjanya membenarkan, bahwa pelaku melakukan aksinya dengan mengancam akan menyebar rekaman video tak senonoh dari korban. Tidak hanya itu, tersangka juga memeras dan juga mengancam menyebar video kolsek sebilan korban tidak mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka. Kapolsek juga mengungkapkan, selain itu pelaku juga kerap meminta kepada korban yang berusia 24 tahun tersebut. Korban tersebut adalah salah satu warga Mukomuko Kecematan Batin Tujuh Kabupaten Bungo yang bekerja di salah satu instansi. Saat melepaskan busana di tengah melakukan video kolk dengan adegan rekaman korban tersebut, tersangka selalu meminta uang kepada korban. Tersangka menjalankan aksi pemerasannya berulang kali, sehingga korban mengirim sejumlah uang tersebut dengan total uang sejumlah Rp2.500.000. Tidak tahan dengan aksi yang dilakukan oleh tersangka, hingga akhirnya korban melaporkan pemerasan dan pengacaman tersebut ke Mapolsek Mukomuko Batin Tujuh. Tengahan 2021, sekitar Juni, itu ceweknya atau Bunga itu berusaha untuk memutus Bunga, karena dianggap tidak sejalan lagi dengan si Ibu. Nah, waktu pacaran itu, si pelaku sendiri pernah melakukan video kolk dengan si korban, si Bunga, kemudian lagi ternyata disitu direkam. Nah, ketika direkam itu dengan menggunakan aplikasi, kalau tersalah, X Recorder, kemudian lagi video itu akhirnya terekam dan diminta untuk membuka baju dan lain-lainnya, sehingga tambah sedikit kurang pas. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana pemerasan dengan pasal 368 KUH pidana dengan acaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bungo, Lydia, Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan.